tanaman ubi kawan telarambat atau ubi jalar kita sudah teknik rawatan vegetatif dimana kita ciptakan contoh sederhana media lembab itu ternyata mampu membawa tanaman telarambat ini sangat subur walaupun dipot sesuai sharing saya yang sebelumnya dimana kita memberikan teknik air di bagian bawah kita bukan sekedar ingin menumbuhkan umbinya tetapi juga kita ingin mendapati tanaman ini bagaimana indahnya bagaimana uniknya di tempat yang sangat sempit seperti ini agar kita semuanya tahu bahwa bermacam-macam jenis tanaman kita yang tentu kita kaya akan tanaman jenis pemakanan kebutuhan konsumtif sejak dahulu kita perbaiki yuk kita tambah-tambah media agar ini kita tata yaitu ranteng-rantengnya yang merambat agar kita arahkan ke atas kawan kita coba di bagian atas nanti itu mampu mengeluarkan umbi atau tidak ini yang kita maksud sekaligus agar tanaman ini menjadi lebih ingat selamat menikmati Kita tambah media tanah kawan Nanti kita akan tinggikan kembali Lihat teksturnya yang ke arah bawah Kita coba naikkan ke atas Ini kawan kita Beri Kita lancipkan kembali kawan Agar ini mudah Mudah menancap ke dalam tanah Kita buat Tiburan seperti ini kawan Kita terus mencoba di lahan sempit Agar kita menemukan beberapa hayati tanaman kita Yang Pemanfaatannya untuk berbahan makanan Agak lebih indah Di lahan sempit Dengan memanfaatkan tempat bukas-bukas galon Seperti ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kita coba siram air dulu kawan Agar airnya itu meresap sampai ke bagian bawah Jenis Bija lari lebih baik kawan Kalau banyak matahari Juga cukup air tentu pertumbuhan daunnya Rantainya akan sangat bubur Kita tambahkan media Tanaman atas Yaitu Kita coba dengan Pendahaman tanah dan kompos daun-daunan Terima kasih telah menonton! 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 Penambahan media Terima kasih telah menonton! Pengambahan media yang terus-menerus kawan ini Kemudian kita atur Rambatannya agar ke atas Ini saja masih telah menonton! Nah tentu hal ini akan kita arahkan teksturnya itu ke atas, tidak ke bawah. Sebab ini dilan sempat kawan kita ingin mendapati tanaman ini agar lebih kita buktikan bahwa tekstur itu kadang-kadang juga bisa ke atas, tetapi juga mampu menumbuhkan umbi, tetapi kita itu fokuskan untuk keindahannya saja. Sebab ini lahannya sangat sempit, hanya di bekas air, bekas galon air minum. Ini saja yang tujuan kita yang paling penting. Kalau tidak seperti ini tentu tanaman ini merambat kemana-mana, kalau di lahan sempit tentu tidak efektif, kalau kita biarkan merambat kemana-mana, karena di lahan sempit. Kalau ke air atas tentu akan beda, akan menghemat tempat juga kawan. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Demikianlah sahabatku, telah rambat ini kita berikan sampling dengan bagian bawah ini air kawan, kemudian atas ini kita isi media tanaman-tanaman juga kompos daun-daunan kita teruskan ke arah atas. Jadi lebih efektif kawan. Di sahabatku lebih efektif bisa menanam telor rambat ini atau ubi jalar, kalau kita memanfaatkan daunnya juga bermampaat untuk sayuran juga boleh. Sebab ini memang tanaman berubi, sebab ini memang tanaman berubi, yaitu tanaman jenis spesies food yang bisa kita memanfaatkan. Dan di lahan sempit tidak menjadi halangan untuk memiliki jenis tanaman ubi jalar atau telor rambat. Semoga permampaat kawan, media lembab adalah penting untuk tanaman kita. Maksudnya, jangan kita ciptakan sampling seperti ini, bawah penampung tempat air kawan, tentu kita tidak khawatir kalau tanaman ini sampai kekurangan air. Sebab tanaman ini tentu sangat membutuhkan air dan membutuhkan matahari. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!